Tidak ada yang mencintai dari Kristian, tidak perlu mencintai Messi atau vice versa, karena mereka berdua yang baik. Peluang Ronaldo Pesta Golagi melawan Al-Raid di Liga Arab Saudi 2023. Saat ini Al-Nasar dan Ronaldo sedang on fire. Lantas apakah permainan apik mereka akan berlanjut dalam pertandingan melawan Al-Raid ini? Ya, Ronaldo berpotensi mencetak gol dan membawa Al-Nasar berpesta gol dalam lanjutan Saudi Pro League. Ronaldo kembali ke Al-Nasar dengan kondisi bugar usai juda internasional FIFA Match Day pekan lalu. Al-Nasar akan bertandang ke markas Al-Raid pada pekan ke-6 Saudi Pro League. Ronaldo memiliki catatan positif dalam tiga laga terakhir Al-Nasar di kompetisi sepak bola level teratas Arab Saudi tersebut. Ronaldo mencetak tiga gol dalam laga melawan Al-Fateh yang berkesudahan 5-0. Bres ketika menghadapi Al-Sabab membuat Al-Nasar menang 4-0. Terehan gol Ronaldo berlanjut ketika Al-Nasar mengalahkan 5-1. Catatan impresif itu membuat Al-Nasar pantas diunggulkan. Terlebih, Al-Raid juga mengawali musim ini dengan buruk. Al-Raid baru mencetak satu kemenangan, satu hasil seri, dan tiga kali kalah. Dua dari tiga kekalahan tersebut dialami Al-Raid kalau bertemu klub-klub top Arab Saudi seperti Al-Itihad dan Al-Hilaf. Ronaldo pun sudah punya pengalaman mencetak gol ke gawang Al-Raid pada musim lalu. Sebuah gol dilesakan Ronaldo dan membantu Al-Nasar menang 4-0. Sejauh ini saja Ronaldo memimpin daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 6 golnya. Jika Ronaldo bisa menjaga permainan terbaiknya itu bukan tidak mungkin CR7 bisa menggetarkan jala gawang Al-Raid. Umpan manja Ronaldo dirindukan Otavio di Al-Nasar. CR7 latihan sendiri jelang Liga Arab. Sosok dan gaya permainan Ronaldo dirindukan Otavio di Al-Nasar. Ya, Otavio Edmilson da Silva Monteiro atau biasa disebut Otavio Monteiro gelandang cerdik Al-Nasar asal Portugal. Sukses korekan kemenangan atas Al-Hazam dalam Liga Saudi 2023-2024. Sosoknya jadi buah bibir karena cetak gol berkat umpan manja Ronaldo saat laga Al-Nasar itu. Kini selesainya Gidda FIFA Match Day membuat banyak kompetisi sepak bola akan segera dimulai termasuk Liga Arab Saudi. Salah satu tim papan atas Liga Arab Saudi Al-Nasar mulai menggelar latihan jelang tampil di kompetisi domestik. Kebetulan, mega bintang mereka Ronaldo juga tidak sabar untuk bisa membela Al-Nasar lagi. Bahkan, Ronaldo rela meninggalkan kem latihan Portugal lebih cepat untuk bergabung kembali dengan Al-Nasar. Mereka menampilkan beberapa pemain yang sudah bergabung dengan latihan tim. Kompatriat Ronaldo seperti Talisca hingga Alik Talis mengikuti latihan. Keduanya nampak berlatih dengan sungguh-sungguh bersama rekan-rekannya yang lain. Alik Talis nampak berlatih dengan mengangkat beban, sedangkan Talisca memilih mengasah finishingnya. Ronaldo terlihat berlatih angkat beban pada sebuah pusat kebugaran. Dengan demikian, Ronaldo tak perlu menunggu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan rekan-rekannya yang lain di Al-Nasar. Untuk diketahui, Ronaldo bisa pulang lebih awal dari kem latihan Portugal lantaran tak bisa tampil di laga terakhir kualifikasi Euro 2024. Kepastian Ronaldo pulang ke Arab Saudi diungkapkan setimnya Gonzalo Ramos. Striker PSG itu lebih dahulu membahas kontribusi besar Ronaldo sebelum memutuskan pulang. Ronaldo dianggap selalu memotivasi seluruh rekannya pada sebuah pertandingan. Seperti ketika Portugal menang tipis di kandang Slovakia. Ronaldo selalu memberi dukungan yang besar. Buka Gonzalo Ramos dikutip dari gol internasional. Dia telah bersama tim hingga hari ini, mendukung kami dan membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Ujarnya, motivasi yang selama ini telah diberikan Ronaldo menjadi cambuk semangat Portugal melanjutkan kemenangannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!